Shalom Jum'at Tuhan, pada saat ini kita akan mau belajar satu tokoh tentang Naaman. Judul daripada PA kita pada hari ini adalah Karya Tuhan kepada Naaman dari dua raja-raja fasal yang kelima. Mari kita berdoa. Mohon roh kudus pimpin urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu mulai menjadi judul bicara lah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama itu roh kudus. Berfirma raka pada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita membaca dua raja-raja fasal lima, ayat satu sampai ayat yang keempat. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kebenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Mari saudara baca, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya-nya, Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bersama-sama, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan, katanya, kepadanya, Mengatakan, pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Bersama-sama, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan alanya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan pada sati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenapkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Begitulah firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini. Sekalian kita akan mempelajari beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah Tuhan kalau semua hurufnya itu huruf besar, Itu adalah untuk menerjemahkan satu kata dalam bahasa Hebrani yaitu Yahweh. Yahweh, Y-H-W-H, Yahweh. Tuhan itu Yahweh yang dilayani oleh Nabi Elisa, Alah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya. Terus sekarang kita bandingkan dengan ulangan 6 ayat yang keempat, Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu ala kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa disini bukan berarti satu secara matematis. Tapi kata Esa disini mempunyai arti the only, The only, hanya, hanya. Dari sekian banyak dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, Hanya Tuhan Yahweh yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakob, Hanya beliaulah ala yang sejati. Itu mempunyai, itulah arti daripada kata Ehad. Kata Esa. Yang terjemahkan dalam bahasa ini saya itu Esa. Bahasa aslinya adalah Ehad. Ehad berarti the only, hanya. Terus sekalian, Tuhan yang memperkenahkan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob, Hanya dialah ala sang pencipta. Yang lain tidak. Walaupun disembah oleh banyak bangsa, banyak suku bangsa di dunia ini, Tapi hanya Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakob, Hanya dialah ala yang sesungguhnya. So sekalian kalau kita memperhatikan dalam Injil Yohannes 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus pernah berkata satu ayat yang indah, Dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Satu-satunya ala yang benar. Kata satu-satunya ala yang benar itu dalam bahasa Inggris dikatakan, The only true God. Hanya engkau, Ala yang sesungguhnya, Ala yang benar itu. Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus. So sekalian, Jadi kata yang benar disini, Mempunyai arti aletheah, Yaitu dalam bahasa Yunaninya. Aletheah mempunyai arti yang murni benar. Sebagai lawan daripada yang mirip benar, Atau yang separoh benar. So sekalian, Aletheah, Ala yang sesungguhnya yang murni benar itu, Ala yang sungguh-sungguh benar, Sebagai lawan daripada ala yang mirip, Mirip-mirip benar. Ya, Bukan. Ini suatu hal yang penting. Terus sekarang kata aletheah yang benar ini, Kita bisa bandingkan dengan, Nah ini, Yang mirip itu sulit dibedakan. Sudah lihat, Satu, Nah ini sudah mungkin tidak tahu ya, Ini gambar apa, Sudah sekalian. Ini ada warna apa, Di depan sudara sekalian. Ya, Sudah pikir itu putih. Tapi kalau saya bandingkan, Kalau sekalian, Light yellow, Warna kuning yang, Yang muda sekali, Itu sulit dibedakan dengan warna putih. Sudah lihat gambar ini. Ya, Sebenarnya ini light yellow, Warna kuning yang muda. Nah kalau kita bandingkan light yellow dengan sebelahnya, Yaitu warna putih, Nah baru kita tahu, Ada beda, Antara warna kuning muda dengan putih. Kalau sekalian, Iblis seringkali mengelabuhi manusia, Yang berdosa dengan hal yang mirip-mirip. Seperti light yellow dengan putih. Kuding muda dengan putih itu. Nah tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Kita bisa membedakan, Yang mana yang benar-benar Allah, Yang kita sembah, Hanya melalui satu pribadi itu, Yesus Kristus, Dengan Allah yang mirip-mirip. Tapi sebenarnya tidak. Ya, Sebenarnya itu bukan Allah yang sesungguhnya. Kalau sekalian, Ini suatu hal yang penting. Kemudian kalau kita bandingkan, Berarti ada Allah yang mirip, Dengan yang sungguh-sungguh Allah. Kalau sekalian, Kalau kita bandingkan dengan satu perkataan, Daripada seorang filsuf, Yang bernama Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, Dia pernah menguncapkan satu kalimat yang kontroversial. Ya, Dia berkata, Manusia menciptakan Allah, Menurut gambar dan rupa manusia. Kalau kita akitab, Menurut akitab, Kita dengar, Allah menciptakan manusia, Menurut peta dan gambarnya Allah. Tapi Ludwig Feuerbach mengatakan sebaliknya, Manusia menciptakan Allah, Menurut gambar manusia. Satu hal yang kedengaran sangat kurang ajar ya. Kok manusia menciptakan Allah, Sesuai dengan gambar manusia. Harusnya Allah yang menciptakan manusia, Menurut gambar dan rupa Allah. Sekalian, Kalau kita lihat selanjutnya, Maka kita memang tahu. Sekalian, Memang manusia berusaha menciptakan Allah, Allah-Allah, Menurut rupa dan gambar manusia. Menurut hawa nafsu, Dambaan, Hayalan daripada manusia. Terus sekalian, Ada banyak Allah yang diciptakan, Menurut sifat-sifat, Dambaan, Dan hayalan manusia yang berdosa. Seperti, Sudah ada gambar itu. Itulah gambar yang disembah oleh orang-orang Aram itu, Orang Syria waktu itu. Ya, Orang Syria sekarang ini. Terus sekalian, Waktu itu, Waktu zaman yang aman, Namanya bangsa Aram, Itu mereka menyembah satu dewa namanya Hadad. The God of thunder, The God of light, And the God of run. Terus sekalian, The God of rain, The God of all satu Allah, Dewa, Dewa hujan, Dewa halilintar, Dewa kilat. Terus sekalian, Itu namanya Hadad. Terus sekalian, Jadi, Manusia mendambakan, Ada dewa yang bisa menurunkan hujan, Dan mereka, Membuat dewa seperti itu. Jadi dewa, Yang diciptakan oleh manusia, Menurut peta, Menurut dambaan, Menurut hayalan, Manusia yang berdosa. Dan itu, Perkataan Foyerbah, Memang benar, Pada diri, Dewa, Dewi, Yang dipuja, Oleh bangsa, Bangsa, Yang tidak mengenal, Allah yang sesjatil. Terus sekalian, Jadi, Perkataan Foyerbah, Memang benar, Tapi bukan dalam pengertian, Allah yang disembah, Dalam Yesus Kristus. Allah yang disembah, Dalam Yesus Kristus, Allah yang sesungguhnya. Allah yang menciptakan manusia, Menurut peta, Dan gambar, Allah sendiri. Sekalian, Yang kedua, Kalau kita melihat, Tuhan menitipkan kuasa, Kepada orang tertentu, Yang untuk diembannya. Lalu kemudian, Setelah itu, Tuhan mengevaluasi, Apakah, Kuasa yang dititipkan oleh Allah, Itu diemban dengan baik, Atau disalahgunakan. Sekalian, Dikatakan dalam ayat yang pertama, Luar Raja 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 Fasalimah, Dikatakan, Sebab melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan, Kepada tentara Syria. Jadi, Tuhan itu menitipkan kuasa, Kepada Raja Aram waktu itu, Lewat panglimah yang benar-benar aman. Sekalian, Tapi Tuhan itu selalu, Mengevaluasi, Apakah, Kalian ini, Menyalahgunakan kuasa yang, Kuberikan, Atau kalian melakukan dengan benar. Sekalian, Kalau kita bandingkan dengan, Daniel 5, Ayat 22, Ini adalah, Raja Syria waktu itu, Ya, Rajanya Naaman, Yang namanya, Ben Hadad 2, Dalam, Sejarah, Tercatat ini, Raja Syria, Raja Naaman, Ben Hadad 2, Dan waktu itu, Yang pemerintah di Israel, Raja Yoram, Ya, Itu adalah, Mereka berkuasa, Di masing-masing tempat, Dalam waktu yang bersamaan, Sekalian, Nah, Kemudian, Kalau kita bandingkan dengan, Daniel 5, Ya, Dikatakan, Ketika, Lak Raja Belshasyar, Dari, Babel itu, Menyalahgunakan kuasanya, Ya, Dia memakai, Benda-benda suci, Dari baik Allah, Yang dirampok, Dari Yerusalem itu, Yang dirampas, Dengan Yerusalem itu, Sudah dipakai, Untuk minum-minum, Untuk pesta porak, Lalu kemudian, Tiba-tiba, Muncul tangan, Dari atas, Menuliskan, Tulisan, Di temboknya, Nah, Dikatakan, Inilah tulisan itu, Dihitung, Dihitung, Ditimbang, Dibagi, Dalam bahasa aslinya, Dikatakan, Mene-mene, Tekel ufarsit, Yang artinya, Dihitung, Dihitung, Ditimbang, Dan dibagi, Dan inilah artinya, Dihitung, Masa pemerintahan, Tuhanku telah dihitung oleh Allah, Dan di akhirinya, Ditimbang, Tuhanku telah ditimbang, Dan didapati, Tidak memuaskan, Waduh, Ini seperti, Seorang coach, Atau seorang guru, Yang sedang menilai, Hasil kerja, Daripada murid-muridnya, Ya, Dan dibagi, Memuaskan, Arti kerajaan, Tuhanku dibagi, Dan diberikan kepada, Orang media, Dan persia, Soalnya, Memang, Dikatakan, Dalam ayat 30, Pada malam itu juga, Terbunulah, Belsasar, Raja Babel itu, Ya Tuhan itu, Menitipkan kuasa, Kepada orang-orang Tantu itu, Untuk memerintah, Negara, Memerintah kota, Memerintah beberapa negara, Tapi kalau dilihat, Ditimbang oleh Tuhan, Mereka selalu jahat, Ya Tuhan, Ganti mereka, Dengan raja, Atau pemimpin yang lain, Soalnya, Sekalian, Itu yang, Yang kedua, Yang ketiga, Soalnya, Tuhan itu, Memberi kelebihan, Dan kelemahan, Pada setiap orang, Ya, Setiap orang punya, Kelebihan, Kelemahan, Maksudnya, Supaya agar tidak sombong, Ya, Supaya tidak sombong, Kalau seorang punya kelebihan, Jangan lupa, Pasti Tuhan juga, Ijinkan dia punya kelemahan, Tapi orang punya kelemahan, Jangan lupa, Pasti Tuhan berikan kepada tiap orang, Potensi, Dan kelebihan, Ya, Dikatakan, Dalam dua raja jajah, S1C, Dikatakan, Tapi orang itu, Seorang pahlawan, Tentara, Sakit kusta, Ya naaman yang hebat, Yang gagah, Ternyata Tuhan izinkan, Dia mengalami, Sakit kusta, Lalu surah bertanya, Kok sakit kusta bisa menjadi panglima ya, Ternyata kalau saya pelajari, Itu ada tingkatan, Ada dua macam tingkatan sakit kusta, Yang pertama adalah, Sakit kusta yang masih ringan, Sehingga dia masih bisa melakukan tugas-tugas, Tapi dia sudah mulai kelihatan sakit kusta, Ada yang kedua adalah sakit kusta yang berat, Tentunya langsung dia gak bisa lakukan tugas apa-apa, Mungkin naaman, Masih, Sakit kustanya masih level yang ringan, Ya, Tapi dia terus mengantisipasi, Karena sebentar lagi, Sakit itu akan menjadi berat, Ya, Terus sekalian, Nah, Pada saat itu, Terus sekalian, Pada saat naaman hidup itu, Sakit kusta itu, Dianggap sebagai penyakit, Yang merupakan kutukan dari Tuhan, Dan waktu itu belum ada obatnya, Jadi kalau orang terkena sakit kusta, Dianggap sudah, Wah, sudah dikutuk oleh Tuhan dah, Gak ada obatnya, Tunggu saja, Tunggu waktu saja, Untuk dipanggil Tuhan, Ya, Saya ambil contoh, Di Alkitab, Disebutkan tentang seorang raja, Namanya Raja Uza, Raja Uza ini, Memerintah di Israel selama 52 tahun, Ya, Akhirnya jadi sombong dia, Akhirnya dia melanggar kesucian Allah, Dia masuk ke ruang suci baik Allah, Padahal ruang itu, Hanya boleh kaum imam, Tapi Raja Uza itu, Raja Uziah itu, Pikir, Ah, Ini imam-imam nih, Ini setingkatan usia, Setingkatan anak-anakku ini, Masakan aku yang sudah tua, Sudah 52 tahun jadi raja, Gak boleh, Masuk di ruang suci, Dia masuk, Dia persembahkan ukupan, Wah, Itu melanggar kesucian Allah, Ya, Dia, Diusir dia oleh imam besar, Dan imam-imam yang lain, Kamu keluar, Ketika itu, Raja Uziah itu marah, Tapi waktu dia marah, Keluarlah, Tanda putih, Di wajahnya, Di dahinya, Dia kena sakit kusta, Jadi sakit kusta, Merupakan teguran Tuhan, Waktu itu, Dan belum ada obatnya, Terus kalian, Jadi, Naaman itu, Kalau terkena sakit kusta, Itu pandangan orang, Dia dihukum oleh Tuhan, Dan belum ada obatnya, Kemudian yang keempat, Kalau kita melihat, Tuhan pakai, Orang yang sederhana, Ya, Yaitu budak perempuan, Yang dikatakan, A girl, Jadi, Budak yang masih muda ini, Mungkin, Ya, Masih, Mungkin remaja gitu ya, Budak perempuan, A girl, Israel, Untuk jadi saksinya, Sesekalian, Tuhan itu, Bisa pakai siapa saja, Orang yang, Yang gak dianggap, Orang yang hebat, Orang yang biasa-biasa saja, Ya, Untuk dipakainya, Menjadi alatnya, Bisa saja, Karena Tuhan itu, Adalah Tuhan yang, Maha kuasa, Terus kalian, Dikatakan, A girl itu, Ya adalah, Budaknya itu, Dia berkata kepada, Istrinya Naaman, Dikata, Pada suatu hari, Berkatalah perlayanan itu, Kepada majikannya, Nyonya, Sekiranya, Tuhan pergi, Menemui nabi, Yang tinggal di Samaria, Pastilah, Nabi itu akan, Menyembuhkan, Tuhan, So, Sekalian, Seorang budak itu, Gak punya hak, Sekalian, Haknya, Yaitu sama dengan, Kewajipannya, Ya, Haknya sama dengan, Kewajipannya, Jadi gak punya hak dia, Ya, Haknya ya, Melayani, Ya, Melayani, Kalau tuannya berkata, Amor, Gak boleh tidur, 24 jam, Ya sudah, Harus ikut dia, Maaf, Budak, Jaman dulu, Tidak sama dengan, Pembandu rumah tangga, Jaman sekarang, Apalagi sekarang, Ditekankan, Ham, Hak azasi manusia, Tapi budak, Waktu lalu, Haknya, Alak wajibannya, Ya, Tapi, Orang yang sederhana ini, Pernah dipakai Tuhan, Untuk menjadi saksi, Ya, Saksi, Bagi, Istri, Dapada Naaman, Kemudian istri Naaman, Menyampaikan kepada Naaman, Terus kalian, Nah, Sudara setiap pribadi umatnya, Harus menjadi saksi, Setiap sudara dan saya, Harus menjadi saksi Tuhan, Ya, Baik yang di kota besar, Di desa, Orang terpandai, Orang yang, Intelektual, Maupun orang sederhana, Semua, Orang yang tua, Maupun muda, Setumua, Harus menjadi saksi Tuhan, Dari mana kita tahu, Dalam, Kisah Rasul 1, Ayat yang ke delapan, Dikatakan, Tetapi, Kamu, Akan menerima kuasa, Kalau roh kudus turun, Ke atas kamu, Dan kamu, Akan menjadi saksiku, Di Yerusalem, Seluruh Yudhya, Dan sahabat dia, Sampai, Ke ujung-ujung bumi, Sekalian, Jadi, Tuhan, Menyuruh, Murid-muridnya, Umatnya, Untuk bersaksi, Ya, Mungkin kita, Tidak bisa pergi ke jauh-jauh, Apalagi, Masa pandemi ini, Ya, Tapi kita menjadi saksi, Bagi orang-orang sekitar kita, Bagi lingkungan kita, Bagi saudara kita, Extended family, Keluarga yang, Oh, Kita lihat, Oh, Ternyata dia masih saudara kita, Ya, Mungkin saudara jauh, Kita harus jadi saksi, Bagi mereka, Sekalian, Nah, Untuk menjadi saksi, Itu, Tidak dibutuhkan, Kita harus masuk STT dulu, Harus masuk sekolah teologi dulu, Tidak, Menjadi saksi itu, Tidak perlu begitu, Yang penting, Kalau menjadi saksi adalah, Men-sharingkan, Pengalaman pribadi, Anda bersama dengan Tuhan, Ambil contoh, Gampang saja, Setelah selalu makan mie, Satu kali, Setelah makan mie, Yang enak banget, Di satu tempat, Di Semarang, Setelah selesai makan mie, Setelah pulang ke rumah, Setelah tidak usah dibayar, Tapi langsung, Eh, Setelah ngomong kepada teman saudara, Atau kepada kerabat saudara, Kalau mau makan mie, Di situ tuh, Enak tuh, Murah lagi, Padahal saudara mengucapkan itu, Tidak dibayar, Tapi otomatis saja, Jadi menjadi saksi adalah, Pengalaman pribadi, Bersama dengan Tuhan, Lalu sudah saksikan kepada orang lain, Jadi menjadi saksi tuh, Tidak perlu, Harus sekolah dulu, Di STT, Sekolah tinggi teologi, Ya, Sekalian, Dan, Budak perempuan yang masih kecil, Masih remaja itu, Menjadi saksi, Bagi, Terhadap, Istrinya Naaman, Ya, Kemudian dikatakan dalam ayat, Dalam bagian yang kelima, Sudah lihat, Dikatakan apa, Ya, Tapi, Sebelum kita, Yang kelima, Sudah lihat ya, Kata saksi itu, Itu dari kata martus, Dalam bahasa, Yunanian, Dari kata martus, Itu muncul kata martir, Jadi kalau sudah dengar, Martir Kristen, Orang yang rela, Mati syahid, Bagi Tuhan, Mengapa demikian, Karena kalau orang, Mau jadi saksi kristus, Berarti menjadi saksi kebenaran, Harus siap, Jikalau ada yang membenci kebenaran, Seperti mereka, Telah membunuh, Sang martus, Yang setia itu, Itu Tuhan Yesus, Ya, Mati di atas salib, Sudah-sudah yang mau jadi saksi kristus, Juga harus siap, Menjadi martir, Kalau Tuhan gendaki, Walaupun tidak semua saksi, Bisa dilayakan, Untuk menjadi martir, Karena Tuhan punya rencana, Bagi tiap-tiap orang, Berbeda-beda, Tapi, Dari kata martus, Itu yang artinya saksi, Muncullah kata martir, Ya, Kita, Demi menyaksikan kebenaran, Kita tidak perlu membela kebenaran, Kebenaran itu tidak perlu kita bela, Apalagi Tuhan, Saya membela Tuhan, Tuhan kok begitu hebat, Kok sederhana, Bisa-bisa yang membela Tuhan, Kita yang dibela Tuhan, Umatnya yang dibela Tuhan, Bukan umatnya bela Tuhan, Tuhan itu hidup, Tuhan itu hebat, Beliau lah yang membela kita, Kita hanya menjadi saksi, Dan melakukan, Kebenaran Tuhan, Ya, Kalau kita dalam melakukan, Dan menjadi saksi Tuhan, Ada orang yang membenci kita, Ya memang itu, Satu harga yang harus kita bayar, Martus, Dari kata martus, Muncullah kata martir, Ya, Kemudian, Selanjutnya kita akan lihat, Nah, Sedara, Yang kelima, Tuhan merendahkan naaman, Yang sombong itu, Ya, Pertama Tuhan merendahkan, Naaman itu pasti orang yang sukses, Dalam hal militer, Kalau dia, Gak ada, Gak punya kelemahan, Dia bisa jadi sombong, Maka Tuhan izinkan dia punya kelemahan, Yang pertama, Kelemahannya apa? Tuhan mengizinkan dia, Mengalami sakit, Sakit kusta, Nah, Sakit ini, Dengan sakit ini, Naaman gak boleh sombong, Ya, Itu merupakan sakit yang belum ada obatnya, Waktu itu, Ya, Kemudian, Kalau kita melihat, Setelah naaman itu, Menempuh sekitar 650 kilo, Jadi, Gak main-main ya, Dari negeri Syria, Dari negeri Aram itu, Dia ber, Naaman dengan prajuritnya, Naik kuda, Itu sampai ke Samara itu, Menempuh perjalanan 650 kilo, Jadi kira-kira, 650 kilo itu, Kalau dari sini ke Jakarta, Sekitar 400 kilo lebih ya, Kalau 650 kilo, Itu, Satu setengahnya dari sini, Ke Jakarta, Dengan kuda, Perjalanan jauh, Ya, Mau ketemu, Elisa di Samaria, Sampai di Samaria, Ternyata, Elisa, Gak mau menemui, Naaman, Ya, Dia gak mau menghadap, Panglima, Aram itu, Wah, Sebagai seorang Panglima, Pasti tersinggung ya, Ya, Pasti tersinggung, Ini orang sudah jauh-jauh, Aku menempuh, Dengan kuda, 650 kilo, Kok gak mau nemunya aku, Ya, Sehingga tersinggung, Bisa deh, Nah, Sekarang ini, Memang Tuhan punya rencana, Nah, Sudah, Seperti lebih jelas, Sudah lihat gambar petai ini, Ya, Ya, Kira-kira gini, Nah, Itu, Tandapan yang pertama, Yang belakangan itu, Alah Aram, Ya, Dari Aram, Dia pergi ke Samaria, Disitulah, Dengan kuda, 650 kilo, Jadi, Gak main-main, Jauh ini, Ya, Sekarang, Nah, Kemudian dikatakan dalam ayat, Yang selanjutnya, Ayat 9 dan 10, Terus kalian, Kemudian datanglah Naaman, Dengan kudanya, Dan keretanya, Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, Sudah sampai di depan pintu rumah Elisa, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, Jadi sudah sampai di depan pintu Elisa, Elisa juga gak mau keluar, Dia suruh saja GHC, Untuk menemui, Naaman, Ya, Dia katakan begini lagi, Pergi, Mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, Waduh, Tersinggunglah, Si Panglima Aram ini, Udah gak mau, Sang Rabi gak mau menemui, Menyuruh, Satu perintah yang sulit, Bagi dia ya, Ya gengsinya, Sungguh-sungguh dijatuhkan itu, Pergi, Mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, Maka tubuhmu akan pulih kembali, Sehingga engkau menjadi tahir, Sudah lihat, Peta ini lagi, Nah sekalian, Kira-kira dari Samaria, Di tempatnya, Nabi Elisa, Ke sungai Yordan itu berapa jauh sih, Sekitar empat, Jarak yang terdekat, Antara Samaria dan Yordan, Empat puluh kilo, Empat puluh kilo, Dari Semarang ke Ungeran, Tiga puluh kilo, Jadi maju dikit, Jadi empat puluh kilo, Sudah jauh-jauh, Gak mau ditemui, Gak ditemui oleh Sang Nabi, Disuruh, Berjalan lagi, Empat puluh kilo, Mandi di sungai Yordan yang kotor itu, Sekalian, Maka dari itu, Naaman marah, Dikatakan apa, Bukankah, Kata Naaman, Bukankah, Abana dan Parpar, Sungai-sungai Damsik, Ibu kota Aram, Ibu kota Syria, Lebih baik dari segala sungai di Israel, Bukankah aku dapat mandi di sana, Dan jadi tahir, Lalu berpalinglah ia, Dan pergi, Dengan panas hati, Sudah lihat gambar itu, Ada sungai Parpar, Sungai Abana, Kenapa, Nabi Elisa menyuruh ini, Ini adalah ujian, Kesungguhan hati, Dan kerenan hati, Bagi Naaman, Walaupun kau sudah jadi panglima, Jangan combong, Kau sungguh-sungguh gak, Kalau mau sungguh-sungguh dapat, Mujisa Tuhan, Ya harus rendah hati, Harus taat, Pada perintah Tuhan, Lewat hambanya ini, Sekalian, Nah, Ketika Naaman sudah marah itu, Tuhan ternyata pakai, Perkataan para pegawai Naaman, Ya orang-orang yang inferior, Yang lebih rendah, Daripada Naaman, Untuk memberi semangat bagi Naaman, Agar melakukan kendak Tuhan, Ya, Dikatakan gini, Ya, Ayat 13, Jadi pegawai-pegawainya datang mendekat, Serta berkata kepadanya, Bapak, Seandainya Nabi itu, Menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Bukankah Bapak akan melakukannya, Apalagi sekarang, Ia hanya berkata kepadu, Mandilah, Dan engkau akan menjadi tahir, Wah, Perkataan pegawai-pegawai Naaman ini, Atau islahnya menolong Naaman, Dan meluluhkan, Segala kemarahannya, Akhirnya sudah lah, Sudah jauh-jauh, Ya sudah ikuti saja, Jalan lagi 40 kilo, Taat saja, Ya pergi ke sungai yang dianggap kotor itu, Meredamkan, Membenamkan diri setujuh kali itu, Sekalian, Nah saudara-saudara, Sebenarnya kalau kita lihat, Perintah Tuhan itu, Sebenarnya tidak sulit, Tidak sulit, Perintah Tuhan itu adalah sesuai dengan kemampuan, Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, Coba yang bikin sulit adalah apa, Kita mau tidak, Yang membuat sulit adalah, Kita gengsi, Kita rasanya gengsi melakukan hal itu, Kita mau, Kita tidak mau melakukan hal itu, Ya padahal, Tidak sulit, Asal gengsi mu dikorbankan, Asal kau mau, Melakukan gengak Tuhan, Sekalian itulah, Nah sudah sekalian, Naaman pun sama, Perintah Tuhan tidak sulit, Cuma tujuh kali, Membenamkan di air, Sungai Yordan, Ya harus korbankan gengsi, Dan harus mau, Taat pada perintah Tuhan, Ya sudah sekalian, Yang genang kalau kita lihat, Terus sekalian Tuhan itu, Melakukan mujizat, Setelah manusia taat kepada perintahnya, Kalau kita tidak taat, Ya tidak ada mujizat, Ya, Mujizat di sini bukan berarti kesembuhan, Mujizat itu banyak sekali, Ya, Dalam berbagai bidang, Ya, Perubahan hati itu mujizat loh, Sebab, Orang tidak bisa merubah hati orang lain, Kecuali Tuhan saja, Ya, Mujizat terjadi, Dalam kehidupan kita, Jikalau, Kita taat, Kalau kita tidak taat, Ya tidak terjadi mujizat, Sekalian, Nah dikatakan dalam, Ayat selanjutnya, Osudah melihat, Ya, Maka turunlah ia, Membenamkan dirinya, Tujuh kali dalam sungai Yordan, Sesuai dengan perkataan, Abdi Allah itu, Lalu pulilah tubuhnya, Kembali seperti tubuh seorang anak, Dan menjadi tahir, Bayangkan, Dikatakan kulit seorang anak, Biasanya bagus ya, Mulus ya, Itu tubuh, Yang kulit yang tadinya, Kena lepra, Sekarang menjadi seperti kulit seorang anak, Indah sekali ya, Luar biasa, Terus kalian, Kalau kita melihat selanjutnya, Firman dan karya Tuhan, Itu bukan, Masuk akal, Rasional, Masuk akal, Ya, Juga bukan tidak masuk akal, Irasional, Ya, Tapi firman dan karyanya, Itu melampaui akal, Akal kita ciptaan Tuhan, Berat otak kita paling-paling berapa, Satu setengah kilo atau berapa, Ya, Atau mungkin kurang dari itu, Tuhan sang pencipta, Pasti melampaui otak kita, Melampaui akal kita, Ya, Mujisa Tuhan juga melampaui, Akal manusia, Ini satu hal yang penting sekali, Jadi rasional, Irasional, Tapi Tuhan itu, Supra rasional, Melampaui akal, Ya, Selanjutnya, Nah, Kalau kita ingat akan kisah, Tentang penyebrangan, Orang-orang Israel, Melewati sungai Jordan, Yang dipimpin oleh, Yosbah, Pada waktu itu dikatakan, Sedang musim, Musim, Apa itu, Musim panen, Dikatakan, Itu, Air sungai Jordan, Meluap, Saya baca, Di, Semacam tafsiran, Itu meluapnya sampai berapa, Sampai lebar, Itu 1,6 kilo, Lebar sungai Jordan, Yang meluap itu, Lebarnya sampai 1,6 kilo, Dan berapa dalamnya, Puluhan meter, Dan orang Israel, Menempuh, Menyebrangi sungai Jordan, Yang 1,6 kilo, Waktu itu dalam musim panen, Dikatakan, Mujisat, Terjadi, Ketika, Itu, Kakinya, Kakinya, Kom imam, Itu, Mulai, Menginjakan, Kedalam air sungai, Ya, Para waktu itu, Sedang musim panen, Dan sebagaimana, Biasanya, Air sungai Jordan, Meluap, Ya, Para imam, Berjalan lebih dahulu, Sambil membawa, Peti perjanjian, Dan sewaktu, Imam, Imam itu, Menginjakan kakinya, Kedalam air sungai, Seketika itu juga, Arus sungai itu, Terputus, Kalau imam yang berkata, Aku, Kami gak mau, Menginjakan kaki kami, Ke air dulu, Sebelum kami lihat, Mujisat, Yang akan terjadi, Pada waktu, Mereka mulai, Menginjakan kakinya, Kedalam air, Disitulah, Mujisat terjadi, Seperti seorang anak, Yang sedang belajar, Sepeda, Anak itu berkata, Aku gak mau, Genjot, Aku mau, Stabil dulu, Ya, Gak akan, Gak akan, Gak akan stabil, Pada waktu, Dia mulai, Menggonjot, Walaupun, Mungkin ke kiri, Ke kanan, Gak apa-apa, Disitu muncul, Hukum kesimbangan, Mulai muncul, Ya, Akhirnya, Pelan-pelan, Muncul, Hukum kesimbangan, Dan akhirnya, Dia mulai bisa, Menggunakan sepedanya, Demikian juga, Mujisat Tuhan, Mujisat Tuhan, Terjadi, Pada waktu kita taat, Pada perintah Tuhan, Ya, Kemudian, Yang berikutnya, Tuhan tuh, Membuat naaman, Beriman kepadanya, Melalui mujisat yang terjadi, Mas kalian, Kalau sudah membaca dalam, Misiologi, Ilmu tentang misi, Maka dikatakan, Mujisat sering terjadi, Di ladang misi, Jadi, Tetap percaya, Bahwa mujisat tuh, Sedang terjadi, Ya, Saya tadi, Baca di internet, Dikatakan, Salah satu, Pertumbuhan gereja, Yang paling cepat sekarang ini, Terjadi di Iran, Sekarang nih, Waktu itu, Itu, Saya baca tuh, Data, Bulan September, Tahun 2020, Ya, Bulan September 2020, Dikatakan, Jumlah orang Kristen, Di Iran, Sekarang, Waktu itu, Sudah hampir 1 juta, Dan saya yakin, Sekarang sudah lebih kali, Ya, Lalu sekalian, Itu mujisat terjadi, Di sana, Dan memang, Dalam, Bidang misi, Dikatakan, Mujisat sering terjadi, Di ladang misi, Untuk membuktikan, Kuasa Tuhan yang hidup, Lebih besar, Dari kuasa-kuasa lainnya, Sehingga banyak orang, Dibawa, Kedalam, Pertobatan, Yang sesekali, Di suatu hal yang penting, Katakan, Kembalilah, Ia dengan seluruh pasukannya, Kepada abdi Allah itu, Setelah sampai, Tampilah ia ke depan Elisa, Dan berkata, Sekarang aku tahu, Bahwa di seluruh bumi, Gak ada Allah, Kecuali di Israel, Nah, Naaman, Masuk, Dalam satu, Keyakinan, Tentang Allah yang ehad, Gak ada Allah lain, Gak ada Allah yang sejati, Kecuali satu, Yaitu kecuali Allah yang ditemui di Israel, Yaitu Allah Abraham, Isa dan Yaakob, Yaitu Yahweh, Ya, Sekarang ini suatu hal yang indah, Sedara, Nah, Dikatakan dalam ayat yang bagian ke delapan, Tuhan itu ternyata, Tidak menerima persembahan, Naaman, Kenapa demikian, Seolah-olah seperti, Nabi Elisa itu sombong, Dan, Bawa saja, Padahal pasti, Bawaannya Naaman, Baju yang bagus, Bagus, Harta yang banyak, Dari perak itu, Ya, Tapi ditolak, Oleh Elisa, Ya, Kenapa demikian, Karena Naaman itu berasal dari non-Yahudi, Apakah berarti Tuhan itu rasis, Tidak, Tapi prinsipnya, Hanya orang Yahudi yang waktu itu, Mengenalkan Torah Tuhan, Kan Tuhan memilih umat Israel, Untuk diberikan Torah, Lewat hambanya Musa, Kemudian Torah itu diberitakan, Pada orang-orang sekitarnya, Harusnya keberikan ya, Jadi Naaman waktu itu, Sebelum dia menerima, Mujdisa Tuhan, Dia belum mengenal Torah Tuhan, Sehingga ditolak, Persembahannya, Ya, Nah, Sekalian, Biasanya, Orang-orang Yahudi itu, Membawa persembahan, Kepada Nabi Tuhan, Sudah lihat dalam, 1-9, 7-8, Ya, Kadang-kadang kata Saul, Ya, Jika kita pergi menemui dia, Yaitu, Nabi Tuhan itu, Apakah yang akan kita, Berikan kepadanya, Bekal yang kita bawa, Sudah habis, Dan kita tidak punya apa-apa, Untuk dibadikan kepada hamba Allah itu, Perlayan, Itu menjawab, Kebetulan masih ada pada, Kesekeping uang perak, Itu akan kuberikan kepada hamba Tuhan itu, Supaya ia memberitahu kepada kita, Dimana, Keledai-keledai itu, Jadi, Orang Israel mengerti, Ya, Menurut Torah Tuhan, Bahwa, Kalau mereka bertanya, Bertemu dengan Nabi Tuhan, Maka, Mereka juga memberikan persembahan, Kepada Nabi Tuhan, Itu, Allah kepada orang-orang Israel, Sedangkan Naaman kan bukan, Dia belum tahu akan Torah Tuhan, Sehingga persembahannya, Belum diterima, Tidak diterima, Oleh Nabi Elisa, Terus kalian, Namun, Tidak demikian dengan, Orang-orang non-Yahudi, Ya, Kalau sudah lihat, Ya, Walaupun orang itu kaya, Secara materi, Agar mereka percaya pada Tuhan yang hidup, Jadi, Jangan sampai orang non-Yahudi, Menghina, Tuhan, Katanya Tuhan yang hidup, Itu kok hamba-hambanya, Kamu yang dukung, Ya, Jadi, Tuhan menolak, Supaya mereka tahu bahwa, Aku di Tuhan yang hidup, Yang berkuasa, Dan mampu, Menghidupkan, Nabi-Nabi, Ya, Sehingga ditolak, Persembahannya, Naaman, Ya, Sekalian, Kalau sudah lihat, Dalam perkataan Nabi Elisa, Demi Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, Yang di hadapannya, Aku jadi pelayan, Sesungguhnya, Aku tidak akan menerima apa-apa, Ya, Nah, Yang berikutnya, Ternyata, Sesekalian, Itu juga yang dilakukan, Oleh, Filipus, Ketika Filipus, Membimbing, Sida-sida dari Etiopia, Ya, Untuk, Airnya dibaptiskan, Pasti, Sida-sida Etiopia itu, Punya harta banyak, Setelah dibaptiskan, Secara manusia, Pasti mau memberikan sesuatu, Dia kepada Filipus, Tapi dikatakan apa, Langsung, Filipus, Diraibkan oleh Tuhan, Ya, Berarti Filipus, Tidak menerima apa-apa, Dari, Sida-sida itu, Itu prinsipnya sama, Soalnya, Prinsipnya sama, Nah, Soalnya, Yang berikutnya, Yang ke-9, Soalnya, Tuhan itu, Jadi, Kalau kita melihat yang ke-8 ini, Kita jangan bergeser pada motivasi yang keliru, Ya, Kita harus jaga, Hamba-hamba Tuhan, Jangan punya motivasi yang salah, Kita melayani Tuhan, Bukan melayani harta, Ya, Jangan mentang-mentang orang itu kaya, Kita mau dapatkan perseman dari mereka, Itu, Kita punya motivasi keliru, Ya, Motivasi kita hanya melayani Tuhan, Kalau kita melakukan kendak Tuhan, Maka yang lain akan ditambahkan, Kepada kita, Matius 6 ayat 33, Itu penting sekali, Dan kami alami itu, Puluhan tahun melayani, Sebelum kami menikah, Tuhan sudah begitu luar biasa, Sekarang kami punya dua anak, Punya satu menantu, Punya satu cucu, Tuhan selalu sediakan, Apa yang kami butuhkan, Asal motivasi melayani itu, Benar, Bukan melayani yang lain, Tapi melayani Tuhan saja, Ya, Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, Ya, Sekalian, Nah, Yang ke-9, Tuhan mengizinkan permintaan aman, Karena level imannya masih baik, Ya, Dikatakan, Akhirnya, Berkatalah naaman, Kepada elisa, Jadi kalau demikian, Biarkanlah, Diberikan kepada hambamu, Ini tanah sebanyak muatan, Sepasang bagal, Sebab hambamu ini, Tidak lagi akan mempersembahkan, Korban bakaran, Atau korban sebelian, Kepada Allah, Lain, Kecuali, Kepada Tuhan, Yaitu Yahweh, Sekalian mungkin, Kita mau bertanya, Kenapa ya, Nahaman malah bawa, Tanah, Yang diangkut, Oleh sepasang bagal, Kenapa demikian, Ini merupakan paradigma, Yang lama, Oleh orang-orang pada waktu itu, Orang-orang pada waktu itu, Pada waktu zaman, Nahaman itu, Mempunyai pandangan, Setiap tanah, Setiap negeri, Itu punya alahnya, Punya dewanya sendiri, Jadi berarti apa, Kalau mau menyembah dewa itu, Harus menyembah di tanahnya, Jadi kalau mau menyembah, Alahnya Israel, Gak bisa di aram, Gak bisa, Gak bisa di muab, Gak bisa juga, Jadi harus ambil, Tanahnya Israel, Dibawa dengan sepasang bagal, Lalu kemudian mendirikan, Mesbah, Altar disitu, Barulah, Alahnya Israel itu, Mau mendengar, Itu paradigma, Orang zaman dulu, Padahal kalau kita melihat, Dalam firman Tuhan, Semua bumi ini, Maksudnya, Semua tanah, Di bumi ini, Dari negara apapun, Itu, Punya Tuhan yang sama, Tuhan pencipta, Ya Tuhan itu, Pencipta, Dan empunya semua bumi ini, Jadi, Kita bisa menyembah Tuhan, Di Semarang, Di desa mana, Di negeri mana, Asal kita menyebut, Dalam nama Yesus, Kita bertemu dengan, Allah yang benar, Ya itu, Sekalian, Nah kemudian, Naaman punya permintaan lagi, Dikatakan, Jika Tuhan ku masuk, Maksudnya, Tuhan ku raja, Rajanya, Naaman ya, Jika Tuhan ku masuk, Ke kuil rimon, Untuk sujud menyembah, Di sana, Dan aku menjadi pengapitnya, Sehingga aku harus sujud menyembah, Dalam kuil rimon itu, Kayaknya Tuhan mengampuni, Hambamu ini, Dalam hal itu, Ya, Naaman ini, Sebagai panglimanya raja, Jadi, Pasti raja akan meminta dia, Untuk mendampingi raja, Ketika menyembah, Kepada, Dewa mereka, Ya, Lalu, 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 Laman meminta, Kalau aku, Diajak oleh raja ku, Untuk pergi ke kuil rimon, Dan terpaksa aku juga ikut sujud, Kayaknya Tuhan, Mengampuni aku, Kayaknya Yahweh, Mengampuni aku, Lalu, Berkatalah Elisa, Pergilah, Dengan selamat, Pergilah dengan damai, Berarti apa, Lalu, Kita bertanya ya, Kok, Elisa mengizinkan, Dia menyembah, Di kuil rimon, Kok, Kok diizinkan, Bukan, Jangan salah pemahaman, Ya, Elisa, Tahu, Hatinya Naaman, Sekarang sudah berpaling kepada, Yahweh, Kepada alanya, Yang disembah oleh Israel, Tapi, Karena tuntutan tugas, Dan karena iman, Naaman juga masih baik, Sehingga dia belum siap, Untuk menanggung, Masalah, Yang berat, Makanya dikatakan, Dia hanya ikut secara fisik, Secara jasmani, Tapi hatinya, Berpaling kepada, Yahweh, Soalnya sekalian, Ini suatu hal yang penting, Nah, Sudara sekalian, Elisa memaklumi, Ya, Level iman, Naaman, Yang butuh waktu, Untuk bertumbuh, Agar berani, Menyatakan, Identitas yang baru, Ya, Kalau seorang bayi, Dituntut, Untuk melakukan, Pekerjaan seperti seorang, Anda umur 9 tahun, Ya, Gak mungkin lah, Ya, Tapi, Elisa yakin, Naaman akan bertumbuh terus, Secara iman, Dan kerohanian, Ya, Ini suatu hal yang penting, Sudara kehidupan orang beriman, Itu seperti proses, Yang disebut dengan metamorfosa, Sudara mungkin ingat, Waktu masih SD, Metamorfosa itu apa ya, Saya kasih gambar, Sekalian, Inilah proses metamorfosa, Ya, Gambar ini, Sudah lihat ya, Dari telur, Berubah jadi larva, Ya, Menjadi ulat bulu, Yang menggelikan itu, Terus berubah lagi, Menjadi kepompong, Setelah, Beberapa, Mungkin, 10 hari, Berubah, Menjadi kupu-kupu yang indah, Terus sekalian, Itulah metamorfosa, Itu, Ditulis dalam, Roma 12 ayat 2, Janganlah kamu menjadi serupa, Dengan dunia ini, Tapi berubahlah, Dalam bahasa, Yunani katakan, Metamorfuste, Ya, Dari kata metamorfosa, Berubahlah, Oleh pembaruan, Budi, Terus sekalian, Naaman itu, Diubah, Oleh Tuhan, Memang membutuhkan proses waktu, Kita pun sama, Sudara dan saya pun sama, Kita semakin diubah oleh roh kudus, Untuk serupa dengan sifat-sifat krisis, Ya, Dalam kepribadian, Dalam iman, Kita terus bertumbuh, Jadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, Naaman pun sama, Dia masih bayi rohani, Tapi, Tuhan dengan keburahan hatinya, Mau membimbing Naaman, Jadi seorang anak Tuhan, Yang bertumbuh kerohaniannya, Terima kasih, Kepada Tuhan, Yang begitu mengasih, Dan memberikan kita kesempatan, Untuk beriman, Dan bertumbuh, Dalam rohani kita, Biarlah firman Tuhan, Jadi berkat bagi kita, Biarlah pelajaran tentang Naaman ini, Kita terima, Dan kita praktekkan, Dalam hidup kita, Sehari-hari, Mari kita berdoa, Kami bersyukur Tuhan, Untuk kesempatan, Kami boleh belajar, Firman Tuhan, Lewat tokohnya, Naaman ini, Kami bersyukur Tuhan, Mungkin kami, Dari latar belakang, Keluarga yang, Non-Kristen, Tapi kami bersyukur, Lewat berbagai macam, Pengalaman hidup, Tuhan membawa kami, Untuk mengenal Yesus, Sebagai selamat, Tolong kami Tuhan, Untuk bisa bertumbuh, Iman kami, Kerohanan kami, Kepribadian kami, Dan sifat-sifat kami, Semakin memuliakan Tuhan, Terima kasih, Biarlah firmanmu, Yang sudah kami dengarkan, Menterikan hati kami, Dan memampukan kami, Melaksanakannya, Dengarkan doa kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Amen.